Halo Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Budewi Seperti biasa teman-teman Saya bakalan share lagi Sebuah video masakan harian Masakan rumahan Yang tentunya sangat menarik teman-teman Bikinnya juga gampang Simple banget Bahan dan bumbunya juga sangat mudah didapat Rasanya juga sangat mantul sekali Ya ini dia Acar kuning Timun wortel Rasanya crunchy, seger Dan enak sekali Oke yuk kita siapkan Bahan simpelnya dan kita Buat bersama-sama Oke teman-teman Kita siapkan timunnya Ada 3 buah Timun ya Ini sudah saya cuci bersih Saya akan potong Buang bijinya ya teman-teman Oke Potong seperti ini Ini buang dulu bijinya Oke Potong seperti ini ya teman-teman Kecil memanjang Kecil memanjang Nah ini dia Kemudian siapkan juga wortelnya Potong seperti yang timun tadi ya Kecil memanjang juga Oke Kemudian siapkan bumbunya Ada kemiri, bawang merah, bawang putih Dan juga jahe Ini kita haluskan Teman-teman boleh menggunakan chopper Ataupun blender ya Saya pakai manual Dengan menggunakan cobek Oke kita sisihkan Kemudian siapkan tomatnya Ada 1 buah tomat Kita iris kasar Seperti ini Oke Siapkan juga Ada Lada bubuk Kunyit bubuk Dan juga cabai rawit utuh ya Oke Dan juga jangan lupa untuk cukannya Boleh pakai merk apa saja ya teman-teman Oke Kemudian kita tumis bumbu Yang sudah kita haluskan tadi Tumis sampai berbau harum Kemudian Kita masukkan Kunyit bubuk Masukkan setengah sendok teh kunyit bubuk Oh ya teman-teman juga boleh pakai kunyit segar ya Dan juga lada bubuknya Masukkan setengah bungkus Atau setara dengan setengah sendok teh Kemudian ini kita aduk Kita tumis lagi Setelah itu Masukkan Timun dan juga waternya ya teman-teman Dan juga cabai rawitnya Kita masukkan sekalian Oke ini kita aduk Nggak usah diberi air ya Oke kemudian masukkan kaldu bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan juga Masukkan garam Penyedap rasa Dan juga gula Ini kita aduk lagi ya teman-teman Masak sebentar saja Jangan terlalu layu Karena Acar kuning Timun Timun Wartel ini Lebih enak Kalau masih Crunch ya teman-teman Oke Kemudian kita masukkan tomatnya Kemudian tambahkan cukannya ya teman-teman Tambahkan beberapa tetes saja Oke ini kita aduk Tunggu sebentar Jangan terlalu lama Supaya masih ada crunchy-crunchy nya ya Oke ini sudah selesai Sudah matang Kita matikan kompor Acar timun Wartel siap untuk disajikan Oke Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Bagi teman-teman Yang baru menemukan channel saya Minta tolong dukungannya ya Untuk subscribe Like, komen Dan nyalakan tombol notifikasinya Yang sudah support Yang sudah subscribe Saya aturkan banyak Terima kasih Jumpa lagi di video berikutnya Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh